Saya akan menyampaikan perkembangan sumber baru terkait peristiwa pindah-pindah yang terjadi di Turian 3. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan anggotabel. Dalam rangka membuat terang peristiwa yang terjadi, PIMSUS telah melakukan pendalaman dan ditemukan adanya upaya-upaya untuk menghilangkan barang bukti. Merekayasa menghalangi proses penyidikan sehingga proses penangannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional pada saat penanganan dan olah TKP, serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah Al-Mahumji di Jambi. Oleh karena itu, kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karup Aminal, Kadipropan Polri, Karupropos. Kemudian PIMSUS juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik Profesi Polri, ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri. Dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kemarin ada 25 personil yang kita pereksa, dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak pihak eksternal, seperti rekan-rekan di Komnasam yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas Lagu Pengawas Polisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, untuk kita berikan ruang otopsi ulang, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Saat ini, PIMSUS telah mendapatkan titik terang, dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik, dengan melibatkan dokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim pus lapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh pus lapor. Biometrik, identification oleh pusinafis, kita tindakan lain yang bentuknya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan, terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, ditemukan perkembangan baru, bahwa tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara C, yang mengatakan saudara C meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS, untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara C ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Kemarin kita telah tetapkan tiga orang tersangka, yaitu saudara RE, saudara RR, dan saudara KM. Tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Tentunya langkah-langkah dari tim sus ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk mengusut tuntas perkara ini secara akutabel, jujur, terbuka, transparan, sesuai dengan harapan masyarakat. Dan arahan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tentunya tim sus saya minta untuk betul-betul segera bisa diselesaikan, terus bekerja keras sehingga betul-betul kita profesional, akuntabel, dan tentunya pendekatan saintifik bisa dilakukan dengan profesional. Ini menjadi komitmen kami, komitmen Polri untuk betul-betul bisa menjaga marwah dan nama institusi Polri. Terima kasih dukungan dari masyarakat, support dari masyarakat dalam memberikan semangat kepada kami untuk mengungkap agar fakta ini menjadi terang-penderang. Dan ini bagi kami merupakan bentuk kecintaan terhadap institusi Polri. Dari sekian saya beritakan untuk menyampaikan berkaitan pasal-pasal dan mungkin proses penyidikan yang saya menjaga. Selamat. Terima kasih Bapak Ataponi yang kami berbual di Bapak Ataponi, Bapak Ataponi, Bapak Ataponi, dan ini benar-benar sekalian awal pengetahuan tim sus, tugas yang adalah melakukan asistensi berada permanganan pelakuran kejadian yang diterima oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian mulai bekerja karena 12 Juli, kami melakukan olah JKT selama 4 hari, berturut-turut untuk mempelajari situasi dan polisirkan-pelajaran yang melibatkan laboratorium Polres Jakarta Selatan, yang melibatkan abis Polres Jakarta Selatan dalam mata untuk memperoleh gambar yang seterang-terangnya tentang situasi kejadian pada saat tanggal 8 Juli di mana dilaporkan pada kejadian hewan-hewan yang terjadi antara Brigadir Joshua dan Baranda E yang mengalibatkan Brigadir Joshua meninggal dunia. Kemudian kami melaksanakan analisa, ini berdasarkan pelaksanaan analisa terhadap hasil pemeriksaan atau kokupsi yang dilaksanakan oleh berkontrolensi Polri. Kita cek hasil otopsi seperti apa, perkenaan tembakannya seperti apa, ada atau tidak pengagiayaan yang dilakukan, adakah perutamanya selain luka tembak, sehingga kita bisa mempunyai gambaran dari TKP dan hasil analisa terhadap hasil otopsi yang sudah dilakukan. Kemudian pada saat kita melaksanakan analisa terhadap kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan pihen tadi seluruh lokasi yang tentu bilang menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Ada 5 orang, ada Ibu Putri, ada Mas Sampo, ada Kuat, ada Miki, dan Pijat, serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal dari Tim Sus untuk melakukan tanggal 11 Juli. Karena apa, apa laporan daripada keluarga korban Joshua ini baru dilakukan kepada Pak Bespoli pada tanggal 18 Juli. Artinya kita menangani perkara ini dalam proses pendidikan dan pendidikan untuk mengulakan pasus ini adalah pada saat mulai laporan diberikan oleh keluarga korban, dan berikan diusuan dalam petori pada saat tanggal 18. Kita langsung menasangkan pengiksaan ke Jambi. Saat ini kita sudah meniksa ukuran 47 saksi yang terkait dengan kejadian ini. Kemudian kita juga memperoleh, ya kan juga, atau yang racun sudah menangani beberapa pekerjaan yang ditemukan selama proses pendidikan dan pendidikan yang dilakukan. Dan, supaya Alhamdulillah, doang terdikian daripada seluruh timnya pekerjaan. Karena mungkin melihat acaman dukungan masyarakat di Jambi 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 Jambi. Terima kasih. 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 Terima kasih.